Intro Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi kini tengah menjadi sorotan Bukan karena kasus-kasus korupsi yang ditanganinya Perhatian kini justru tertuju pada pucuk pimpinan lembaga antirasuah itu Yakni Ketua KPK Firly Bahuri Firly harus menjalani proses hukum atas kasus dugaan pemerasan Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Namun layaknya orang berkelit Firly malah mangkir dari panggilan polisi Tak tanggung-tanggung total 3 kali Firly telah mangkir dari panggilan polisi Itu pun belum lagi dari panggilan Dewan Pengawas KPK Dan akhirnya Firly Bahuri datang ke Bareskrim Polri pada Kamis pagi Untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan terhadap Ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL Dan inilah kondisi saat Firly usai diperiksa sekitar 3 jam lamanya Firly bungkam dan menutup wajahnya menggunakan tas Saat masuk ke salah satu mobil yang membawanya keluar dari Mabes Polri Firly datang dalam pemeriksaan yang kedua Usai dua kali sebelumnya mangkir pada panggilan tanggal 7 dan 14 November 2023 Karena sejumlah alasan Sebelumnya pada panggilan pemeriksaan pertama Saudara Firly juga sempat mangkir satu kali Firly sendiri enggan disebut mangkir Melalui kuasa hukumnya Firly membantah tudingan pemerasan Klin kami kooperatif dan mengikuti semua proses hukum yang diminta oleh PGD Olda Metro Bahwa terkait dengan tuduhan, pemerasan, gratifikasi, dan perimaanan dia itu Klin kami menyatakan tidak benar dan cenderung fitnah kepada beliau Jadi seperti itu penjelasan dari kami terkait dengan kegiatan beliau hari ini Diperiksa sebagai saksi Tidak hanya mencecar Firly dengan 15 pertanyaan Penyidik juga menyita laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN milik Firly Bahuri Dari tahun 2019 hingga 2022 Penyidik akan melakukan konsolidasi, analisis, dan evaluasi sebelum melakukan gelar perkara Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 91 orang saksi dan 8 orang ahli telah diperiksa Terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK Selain agenda pemeriksaan terhadap 4 orang saksi Satu diantaranya adalah saksi FB selaku ketua KPK RI Dan 3 orang saksi lainnya adalah pegawai KPK RI Pada hari ini juga penyidik melakukan penyitaan Atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama sodara FB selaku ketua KPK RI Dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021, hingga 2022 Sodara pada Agustus lalu Polda Metro Jaya menerima aduan masyarakat Soal dugaan pemerasan pimpinan KPK Sejumlah saksi telah diperiksa Termasuk mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Dan juga Supir serta Ajudan SYEL Usai pemeriksaan ini SYEL sendiri tidak mengungkap ke publik Siapa pemimpin atau pimpinan KPK yang dimaksud ini Namun di tengah memanasnya isu pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri membantah atas tudingan pemerasan yang mengarah padanya Sodara mata publik langsung mengarah pada Firly Bahuri Usai beredar foto Firly bersama dengan Syahrul Yassin Limpo Di sebuah lapangan badminton Foto pertemuan ini diduga terjadi pada 2 Maret 2022 Dan dalam foto ini terlihat Firly sedang duduk dengan mengenakan baju olahraga dan bersepatu Sedangkan SYEL mengenakan kemeja dan celana jeans Namun Firly menegaskan bahwa pertemuan itu tak lain hanyalah untuk olahraga Firly membantah tuduhan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjadi Menteri Pertanian Kesehatan dan kebukaran saya memang saya sering melakukan olahraga berutangkis Ya setidaknya itu 2 kali dalam seminggu Dan tempat itu adalah rempat terbuka Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya Atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya baca Saya pastikan itu tidak ada Selain beredarnya foto Firly Bahuri dan juga SYEL Dugaan pemerasan juga ramai diperbincangkan usai beredarnya salinan surat panggilan pemeriksaan ajudan Dan supir dari Syahrul Yassin Limpo di Ditreskrim Suspolda Metro Jaya Surat panggilan ini ditujukan untuk ajudan Menteri Pertanian yang bernama Panji Haryanto Dalam surat ini Panji dijadwalkan diperiksa di Ditreskrim Suspolda Metro Jaya pada Sabtu 28 Agustus lalu Di Reskrim Suspolda Metro Jaya juga memanggil supir SYEL yang bernama Hary Untuk diperiksa dengan kasus serupa di waktu yang sama Kaitan antara Firly dengan SYEL kian erat Isu dugaan pemerasan berembus kencang pada masa Firly telah ditapkan menjadi tersangka oleh KPK Maksud kami atas SYEL telah ditapkan sebagai tersangka KPK Atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Jadi menurut KPK korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo dan tersangka lain Berupa pungutan atau penarikan sejumlah uang dari ASN Eslon 1 dan 2 di Kementan Setiap bulannya SYEL diduga meminta setoran mulai dari 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat Dari para pejabat Kementan Uang panas yang telah dikumpulkan oleh SYEL ternyata digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya Seperti membayar cicilan kartu kredit dan cicilan mobil mewah Alphard Nah saat dirinya tengah disorot soal dugaan pemerasan Firly tiba-tiba malah berbicara soal kasus Harun Masiku Firly menyebut sudah menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap Harun Masiku pada 3 minggu lalu Namun Firly memastikan masih melakukan pencarian posisi Harun Masiku Menurut Koordinator Masyarakat Antikorupsi atau Maki Boyamin Saiman Menduga ditekennya surat penangkapan terhadap Masiku adalah upaya Firly dalam berlindung Dibalik kasus dugaan pemerasan yang menjeratnya Yang kedua terkait dengan HM HM kita masih terus melakukan pencarian Beberapa waktu lalu PLT Diputi Penindakan menyampaikan Berangkat ke negara tetangga Tetapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan Walaupun informasi sudah cukup kuat Terakhir Kurang lebih sekitar 3 minggu lalu Saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM itu Jadi kita terus mencari sampai dia ketangkap Pernyataan ini menurut saya Ini sebagai bargaining dari Pak Firly Untuk nyari selamat dalam kasus dugaan pemerasan Sahrul Yaisin Limpo Karena apa? Kontelasi politik kan kita tahu semua Ada dulu berteman sekarang pecah kongsi Dan nampaknya Pak Firly ingin nyari selamat kepada pihak yang berkuasa Dengan cara memberikan persembahan Yaitu menangkap Harun Masiku Padahal ya baru akan menangkap Dan nyatanya itu tidak nangkap Artinya menurut saya itu berarti dugaan persembahan dari Pak Firly Untuk mencari selamat kepada pihak yang berkuasa Masih ada yang bertanya Siapa sih Harun Masiku itu? Nah Harun Masiku ini adalah buron Atas kasus dugaan suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan Harun menjadi satu dari empat tersangka kasus dugaan suap Pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 Mantan kader PDI Perjuangan itu ditetapkan Sebagai tersangka sejak tahun 2020 Saudara polisi telah memeriksa 91 saksi Atas dugaan pemerasan yang dilakukan Diduga oleh pimpinan KPK Namun hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan Kita akan lihat proses hukum selanjutnya Kemana kasus ini akan bermuara Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai artis Leon Dozan Ditangkap polisi usai menganiaya kekasihnya dan menghina institusi Polri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!